Sandiaga Uno menjadi figur yang paling difavoritkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Namanya melejit mengungguli tokoh-tokoh lain yang dipilih masyarakat untuk posisi wakil presiden. Meraih dukungan 17,6 persen, posisinya terpau cukup jauh dengan sejumlah nama pesaingnya. Jika pemilu dilaksanakan saat survei Litbang Kompas dilakukan, elektabilitas sosok bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno mengungguli nama-nama yang selama ini punya peluang untuk menjadi wakil presiden seperti Basuki Cahyapurnama, Tri Risma Harini, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Erik Thohir, Gatot Nurmantio, dan lain-lain. Survei periodik melalui wawancara Tetap Muka ini diselenggaraikan Litbang Kompas pada tanggal 17 sampai 30 Januari 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian plus minus 2,8 persen.